Ini seperti apa? Hari ini acaranya DASFES, DASFES tahun nomor 2. Jadi ini rangkaian dari yang dipaksinya DAS yang ketiga tahun. Sekaligus juga kita masih merayakan kan, yang lalu adalah hari olahraga nasional. Karena kami lihat eventnya cukup luar biasa, antusiasnya. Ini yang kedua, dari tahun lalu bertumbuh ya, dari sisi peserta, community partner yang bergabung juga menambah, terhitung yang join 30 lebih community partner yang bergabung di acara pagi hari ini. Oke. Mas, ini kan mengusung tema urban sport ya? Kenapa DASFES itu? Oke, jadi kan sekarang sudah mulai pas ke pandemi kan situasi sudah kembali ke normal gitu ya. Kami ingin mendorong semuanya nanti bergerak, membangun komunitas dan maksudnya urban adalah untuk olahraga itu bisa berbagai macam tempat gitu ya, harus di lapangan olahraga gitu. Jadi karena koron pasirnya di sini gitu ya, konsepnya di regulasi, tapi apa-apa yang kita gunakan juga di belakang, ada titik juga di belakang, kita gunakan ke camp, ada pilar keseluruhan agar, dan juga ada berkembang kita sendiri. Jadi kesana sih bisa lihat. Saya ingin hadir dan mengisi kosongan sih. kami lihat masih kekurangan imen-imen atau lomba yang bisa menghadirkan untuk para guru mimpi gitu ya. Kami ingatkan setelah pandang ini kan pertolongan, ini olahraga lumayan. Ini ototif gitu ya. Kami ingin hadirkan imen yang sifatnya masih mereka nasional dan tadi masih kompetisinya gitu. Jadi, jadi terima juga supaya ya kita nemas memang lebih panah keluarga bedanya gitu. Dan ke depan, kalau kita bisa akunis dan regular, kita bikin masalah semangat ini. Nah, buat pesarkanya hari ini ada kurang lebih berapa macam? Oke, total. Jadi dari gabungan pakaian gitu ya, dari yang kita lari, ada yang blue camp, urban, dan juga ada movement juga. Tadi baru ada suatu komuniti manfaat kita pelarian juga, kamu yang lari juga keluar. Jadi total yang partisipasi saya kenal 500 pesarkanya. dan ini acara masih sampai nanti datang. Agak panjang juga, jadi ada ukur apa juga ya. Tadi rasi selamat. Nah, kemarin kan udah tenis, sempat juga des, juga ada tenis. Terus sekarang lari ya, mas. Ada rencana buat deskodoknya enggak sih, mas? Merambah ke campur lain gitu? Kalau dalam schedule yang sudah pasti, di bulan Oktober tanggal 1, kami ada bikin desk basketball turnamen, eventnya 5 minggu. Rencananya ada 100 team yang akan dibuat, dari mulai anak-anak, dari bulan 15-18 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kebelas, nantar kelas, dan juga kita bikin untuk master 4 tahun lebih. Lelah akan hasil di 1 Oktober sampai 5 minggu. Rencananya 5 minggu. Di weekdays ada 5 game, dan di weekdays ada 9 game. Dan di akhir Oktober 2021-2023, kami ada lomba renang. Mohon perhatiannya, panggilan terakhir kepada EAC dan CELISRI. Jika tidak adil, akan dianggap di dashboard. di tahun 3, yang ingin dihargai apa lagi? Oke, kami ingin, tidak pasti ingin selalu bertunggu ya di depan ya, dengan menghadirkan secara konsisten bergabung-gabung seperti ini gitu ya, Mopoli bisa diadakan baik manusia basis gitu ya, secara aktif dan regular, dan mungkin ada beberapa cabang keluarga yang lagi kita coba lihat juga di tahun depan, akan kita bikin abang-abangnya seperti air sumpit, atau wall, yang lagi menarik juga. dan juga basket dan bola.